Jika Anda terpilih menjadi bupati, newa bupati Ecepatan, langkah mana yang akan Anda berintaskan? Apakah langkah preventif, promotif? Pelayanan yang baik kepada masyarakat langkah? Atau langkah rehabilitatif dan kuratif? Terus bagaimana strateginya? Jadi sekarang di rumah sakit punya itu karena pelayanan yang tidak ada? Kedepan itu harus ke langkah preventif, langkah promotif. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, Kepala Daerah itu tentu harus ikut kepada aturan yang ada. Yang pertama kepada peraturan Permengkes nomor 6 tahun 2024, kemudian Kanun Aceh nomor 4 tahun 2010. Dalam Permengkes dan Kanun, ditekaskan langkah dalam pelayanan kesehatan, yaitu langkah preventif dan promotif, kemudian langkah rehabilitatif dan kuratif. Jika Anda terpilih menjadi bupati, newa bupati Ecepatan, langkah mana yang akan Anda berintaskan? Apakah langkah preventif, promotif? Atau langkah rehabilitatif dan kuratif? Terus bagaimana saat begini? Terus bagaimana saat begini? Terus bagaimana saat begini? Terus bagaimana saat ini berbicara? Yang pertama kita melakukan melakukan lapangan keaturan hidup dan preventif. Ini perlu. Sebab apa? Sebab kita harus kita bentuk nanti tim pemantauan potensi-potensi nyanyi. Itu namanya preventif. Tapi, kalau yang bersifat tindakan itu adalah tindakan buratif. Ini harus diberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Terutama, dikepatkan agar berat dengan kondisi pelayanan hari ini sangat memperhatikan harus berjepang di sepatu untuk rumah sakit yang menang yang terlalu. Sikup mau ditambahkan lagi bapak? Silahkan. Ya, bagi kami bincangkan kesehatan itu bukan hanya bangunannya yang bagus. Karena penting adalah pelayanan. Karena yang terjadi sekarang di rumah sakit punya itu karena pelayanan yang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena SOP dan manajemennya tidak jelas di situ. Saya sudah berapa kali ulang-malik rumah sakit. Jadi, walaupun bangunan secara fisiknya bagus, kalau tidak ada manajemen yang dalam pelayanan, maka rumah sakit itu akan disiaskan. Terima kasih. Terima kasih, Bismillah. Pasangan yang urut dua tidak dijawab pada saya, saya, saya menjelaskan. Langkah preventif dan promotif itu langkah pencegahan dari uli. Kemudian, langkah rehabilitatif dan promotif itu langkah pengobatan yang dilakukan di rumah sakit. Kanon Aceh nomor 4 tahun 2010 itu menegaskan ke depan itu harus ke langkah preventif, langkah promotif. Jadi, langkah-langkah pencegahan pencegahan yang berlaku. Misalnya, di Pukesmas. Itu bisa dilakukan langkah pencegahan. Ke depan itu masyarakat harus kita ajak bukan hanya ke rumah sakit di Pukesmas untuk berobat, tapi untuk cek kesehatan. Bayangkan, 13 Pukesmas, satu hari ada 10, ada 130 orang setiap hari. Dikali satu bulan, ada berapa ribu, dikali satu tahun, puluhan ribu, 35 ribu, mereka akan cek kesehatan. Mau ke mana? Mau ke Pukesmas. Ngapain? Cek asap urat, cek kolesterol, cek darah tinggi. Itu insya Allah akan meminimalisir. Jumlah membeli penjagaan. Yang menjelaskan oleh anda lebih yang penjawabannya yang belum sampai secara. Ini jawab adalah intinya apa yang disampaikan sistem kerja seperti juga. Namanya penjagaan. Penjagaan atau tetap yang harus kita butuh, harus kita butuh untuk memantau penyakit. dengan jawabannya akan mencuri. Itu namanya penjagaan. Banyak itu pembatasan. Itu harus kita lihat di pelayanan yang mematau. Bila kami jadi mati-titi, ini akan kemantau. Harus kita konsultasikan dengan ahli-ahli kesehatan yang ada yang ada. Bagaimana? Untuk demi rakyat seberat, kedepan adalah pelayanan penjagaan takit mampu kita selesaikan.